Waktu saya kesini Januari itu, jadi gini, tahun 2018 itu saya itu pernah membuat webseries kolaborasi bintang. Waktu saya kesini Januari itu, jadi gini, tahun 2018 itu saya itu pernah membuat webseries kolaborasi bintang-bintang Indonesia. Waktu itu ada Luna, ada Atta, Alilintar, ada Valerie juga, syuting di London. Berdasarkan pengalaman itu, ada beberapa produser di London melihat, oh ternyata bisa juga ya, bintang-bintang Indonesia syuting di London, dan ditayangin di Indonesia, dan mendapat respon yang baik. Berdasarkan pengalaman itu, saya juga kerap kali mempromosikan atau apa ya, mempengaruhi orang-orang ini. Kalau kita bikin sesuatu, kita nggak menggabungkan antara dua kultur, yaitu syuting di Eropa, dan juga syuting di Indonesia. Tepatnya di tiga daerah yang menurut saya sangat menarik untuk disutingin, yaitu Yogyakarta, Bali, mungkin Banyuwangi, banyaklah daerah-daerah kita. Tapi sementara ini saya fokus di Bali. Jadi, waktu itu, kedatangan saya Januari, lagi berjalan cukup intensif pembicaraan tersebut, ada global pandemik ya, akhirnya harus dipospon, Sampai Juni kemarin mulai direfresh lagi sampai sekarang. Jadi, memang tujuan saya adalah bagaimana ya membuat sesuatu yang baik, hasil karya yang baik. Karena waktu saya syuting digital series waktu itu, itu juga London dan Bali. Jadi, selalu rumusnya adalah memakai, kalau bisa, di dunia benua, sehingga orang sini bisa menikmatin Asia, atau Bali pada khususnya. Sementara orang kita juga mendapatkan pemandangan yang baru di Eropa, atau di UK pada umum. Kita waktu itu mendapat total hampir 7,5 juta view ya. 7,5 juta view, 7,5 juta view, dan akhirnya berdasarkan itu, produser-produser di sini, salah satunya yang dilihat tadi filmnya Valerie, itu adalah salah satu bagaimana produser London melihat bahwa, oh ternyata, kalau join production antara UK dengan Indonesia, bisa loh dijual di dunia benua. Orang UK bisa menjual produknya ke Indonesia, orang Indonesia bisa juga menjual produknya ke UK. Jadi, istilahnya sudah borderless. Apalagi dengan dunia yang sekarang disambungkan oleh satelit, rasanya tidak ada yang tidak mungkin untuk mendapatkan konten yang unik. Kita kan menjadi penonton. Indonesia kan menjadi penonton drakor, drama Korea, film Bollywood. Nah, kenapa nggak saya berpikir, kenapa nggak saya coba promosikan Indonesia lewat join production? Itu loh, sebenarnya misinya itu. Dan ya puji Tuhan lah sekarang, sudah mulai jalan lagi, ada beberapa rencana yang saya belum juga bisa sebutkan, karena di sini, di sini gini Ed, pada saat kita merencanakan sesuatu, peraturan di sini ini kita nggak boleh memberikan informasi terlalu banyak ke publik. Kita boleh menceritakan bahwa saya ada rencana yang kayak saya bilang tadi, tapi kita nggak boleh menceritakan ceritanya apa, tapi yang jelas saya melibatkan beberapa penulis Indonesia yang berpotensi, penulis baru. Jadi, saya juga punya ambisi, berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu, saya menelpon suatu penerbit yang cukup terkenal, saya tanya, ada nggak penulis baru? Jangan penulis yang udah netop loh, penulis baru yang punya potensi. Sampai hari ini, saya udah mendapatkan beberapa jumlah novel, nah ini yang saya mau coba untuk pakai novel Indonesia, tapi syutingnya di Eropa sebagian, di Bali sebagian. Kurang lebih begitulah, generalnya. Sub indo by broth3rmax